Pemirsa saat ini masih banyak komponen dalam kedokteran nuklir yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, karena pihak RSHS berupaya mendorong pemerintah untuk previsi regulasi terkait hal tersebut, apalagi pasien yang membutuhkan layanan kedokteran nuklir terbilang banyak. Layanan kedokteran nuklir di Indonesia, khususnya Jawa Barat, terus berkembang. Untuk mendiagnosis penyakit lebih detail, alat PET CT scan dan SPECT CT sudah bisa digunakan oleh para pasien yang datang ke RSHS Bandung. Direktur utama RSHS Dr. Jimmy Panelawan menyatakan dengan adanya alat tersebut, ada beberapa tindakan yang tak perlu lagi dilakukan. Menurutnya, sejak dibuka pada 4 Juni lalu, antrian pasien pun terjadi. Pasien yang menggunakan BPJS bisa mendapatkan layanan kedokteran nuklir tersebut, namun ada beberapa komponen yang tidak ditanggung BPJS karena masalah regulasi. Karenanya, Dr. Jimmy menyatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk mengubah regulasi tersebut. Masuk dalam BPJS, tetapi memang ada komponen-komponen lain yang belum masuk di dalam cover BPJS, itu pun disebabkan karena regulasi. Nah, ini juga nantinya akan menjadi bahan kita untuk memberikan masukan pada pemerintah, pada pemerintah di dalam ini Kementerian Kesehatan, barangkali bisa direvisi regulasi. Karena jangan cuma berpikir bahwa ini hanya kanker aja, tapi ternyata juga pada pasien-pasien yang lain itu bisa kita kerjakan. Sehingga nantinya pasien-pasien yang di cover oleh BPJS Kesehatan atau CKN ini, ini bisa masuk di dalam pendayaan BPJS. Dengan adanya di RSHS, pasien tak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan layanan kedokteran nuklir tersebut. Jimmy berharap antrian panjang pasien yang tidak hanya kanker, tetapi juga penyakit lainnya seperti jantung yang membutuhkan layanan tersebut khususnya masyarakat Jawa Barat, kini bisa terlayani dengan baik.